ya ini pada hepatitis A apa yang naik itu bilirubin direct dan indirect karena lokasinya ada di hepatosid sementara kalau pada pasien mata kuning ikterus diagnosis hepatitis B yang naiknya itu sama direct dan indirect juga jadi hyperbilirubinemia itu ada yang hemolitik anemia hepatitis dan juga bilirubin bilir reductone kalau hemolitik ini excess hemolysis jadi unconjugated bilirubin in bloodnya meningkat kalau hepatitis itu karena lokasinya di hepar peningkatan bilirubin unconjugated di darah dan peningkatan bilirubin conjugated di darah juga lalu kalau di bilir reductone itu ada peningkatan conjugated saja unconjugated tidak karena poshepatik ini intrahepatik dan hemolitik itu prehepatik nah ini bagaimana cara kompetensi ginjal jika H plus naik kalau H plus naik itu berarti tubuh asam tubuh asam sehingga harus ada yang namanya hiperventilasi hiperventilasi ini berarti PCU darah harus turun lalu terjadilah kompensasi ini sistem paru jadi tergantung CO2 paru itu CO2 difusinya bebas jumlah CO2 dalam darah berhubungan langsung dengan PCU2 PCU2 merupakan petunjuk adekuasi ventilasi alveolus jadi kalau hiper dia turun maka terjadilah alkalosis kalau dia hipoventilasi maka meningkat PCU2 dan terjadi asilosis nomor 4 ini ditanya fungsi sistem buffer ginjal itu sebagai donor elektron lalu pada AC immunoglobulin apa nih yang keluar itu IGA jadi immunoglobulin utama dalam AC itu IGA yang dihasilkan dari yang namanya proses migrasi respon migrasi limfosit limfosit migrasi dari usus ibu ini cerminan dari yang namanya antigen entrik dari usus ibu dan respiratorik ibu ini jadi fungsinya nanti proteksi proteksi patogen yang ada pada ibu karena sistem imunologi bayi itu masih imatur atau imun bayi oke saat kalau alergi itu yang naik justru adalah IGA karena IGA ini adalah mediator respon asma dan gatal ini untuk menghasil yang namanya histamine kalau IgM ini integer yang pertama timbul kalau IgG itu IgG itu yang paling banyak soal spektrum luas kalau IGA itu ada di digestif respiratorius urin dari produksi sementara IgD ini masih belum jelas fungsinya oke kalau nomor tujuh kondisi kelainan genetik autoimun yang epideminya di Palembang itu adalah hemoglobin malaya lalu pintu masuk dan keluar metabolisme asam lemak adalah citrat citrat kalau di siklus krep lokasinya disini dibentuk oleh setiokoa dari proses glicolisis dan akan berlanjut menjadi protein porfirin dengan susi NOA dan juga uksaloacetat yang bisa berasal dari protein nah ini keterkaitannya jadi dari glukosa tadi bisa dengan fosfoenol virufat ke asam amino lalu dari virufat ke citrat ini fatty acid dan stero penyakit anemia pernisiosa itu disebabkan defisiensi folat jadi defisiensi folat itu sama dengan asam pernisios anemia tidak ada gejala neurologis tapi anemia pernisiosa ini makrositik megaloblastik anemia yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 biasanya akibat kekurangan faktor intrinsik yang diakibatkan diet vegetarian yang ketat atau juga bisa oleh penurunan asam lambung sekresi asam lambung atrofi sel-sel lambung helicobacteria pyrori gastrochomy maupun kelainan pada usus halus seperti penyakit celiak regional entritis reseksi kemudian adanya obat yang menghambat vitamin absorpsi penyerapan vitamin B12 seperti neomisin alkohol kolkisin metformin dan penyakit pankreas oke nomor 10 siklus krep merupakan fase intermediate dimana asam amino metionin treonin dapat masuk melalui pintu apa aspartat ya ini kalau kita oksalo asetat itu nanti menjadi aspartat baru menjadi asparagin metionin treonin dan misin sementara pada kalau oksalo asetat ini tadi beranjut menjadi sitrat bisa menjadi alpha-glutarat lalu menjadi glutamat yang akan berubah menjadi asam amino glutamin prolin dan arginin dan siklus krep dari pirufat ini bisa juga menjadi alanin valine leucine isoleucine lalu fosfol enopirufat menjadi treptophan alanin dan tirosin substrat di atasnya ratannya dari fosfol enopirufat 3 fosfol gliserat itu bisa menjadi serin dimana serin bisa menjadi glisin dan cistein lalu kalau dari fosfol glukosa yaitu glukosa nafosfat itu bisa menjadi ribosin lupofosfat yang akan menjadi asam amino histidine oke nomor 10 adalah metotrexat kelompok sitostatika untuk obat kanker bekerja melalui pebutuhan nukleotida dengan menghambat kerja enzim timidilat sintasi ya kemoterapi ya nama lain dari sitostatik ada analog DUMP itu 50 urasil hambat pembentukan DTMP lalu ada antifolat itu hambat reduksi folat dengan enzim timidilat sintase turunkan pembentukan DTMP contohnya ada salah satunya tadi metofrexat oke nomor 12 pasien didiagnosis batu empedu kemungkinan yang meningkat ya karena batu empedu tadi posepatik jadi yang meningkat oleh bilirubin direct di biliritri batu empedu artinya ada sumbatan di bagian pohon empedu biliritri jadi gangguan terjadi setelah lewat dari hati hati produksi bilirubin direct nah bilirubin direct keluarkan dari hati ke ductus colidocus ini hepar ini kantong pedu lalu baru ke 2 denum nanti jadi yang meningkat hanya bilirubin direct saja oke ini skemanya tadi sama seperti nomor 1 dan 2 tadi oke pasien ini mengkonsumsi 400 gram protein dan 110 gram garam nah kira-kira urin dikeluarkan berapa jadi 400 protein ini dikali 5 2000 lalu garam ini dikali 34 jadi 340 berarti 2340 miliosmol nah kurang lebih itu hasil dari input 2340 ini nantinya akan dibagi dengan 1400 dikali 1000 mililiter jadi ya sekitar 1600 mililiter mendekati 1500 lah ini efek makanan produksi urin obligat 1 gram protein menghasilkan 0,16 gram nitrogen nitrogen itu berat molekulnya 28 karena 1 atom relatif nitrogen 14 dan di nitrogen di ekskresi sebagai urea berat molekul 60 lalu protein menghasilkan setiap gramnya 300 miligram urea 300 bagi 60 itu 5 miliosmol 1 gram NACL 1000 bagi 58,5 ini MR NACL jadi 17 miliosmol kali 2 34 miliosmol jadi itulah tadi 100 kali 5 tambah 10 kali 3 4 140 100 gram 10 gram jadi 1400 per 1400 dikali 1400 kalau soal kita tadi 410 kalau ini 100 dan 400 ini sudah menjadi konstanta ginjal orang lewasa mengkonsentrasi urin 1400 miliosmol 14 ini sistem limpatik sebagai pertahanan spesifik itu adalah imunitas limfosit B dan T jadi ini limfosit B itu untuk humoral antibody kalau limfosit T itu cell mediated itu jadi seperti phagocid sel B bertanggung untuk produksi antibody reseptor harus matching tercok dengan antigen lalu sel-sel membelah diri multiply dan antibody antibody hanya immunoglobulin alpukat nomor 15 dan minyak kacang itu termasuk yang namanya mono unsaturated fat T3 itu sama dengan 4 kali dari T4 jadi ini konversi yang harus diingat T3 sama dengan 4 kali dari T4 kalau RT3 itu aktivitas biologisnya tidak ada kompetitor dari T4 dan T3 jadi bila konsentrasi tinggi keseimbangan nitrogen negatif dan ada hambatan sintesis protein vitamin yang disintesis oleh tubuh itu adalah vitamin D jadi itu merupakan hormon disintesis di kulit vitamin D 7 hidro hidroxy kolesterol atau menjadi pro vitamin D dengan sinar matahari dan berubah lagi menjadi kolek kalsip kalau sumber makanan itu bila pajaran sinar matahari light thermal isomerisation oleh cahaya oke nomor 18 terbetulnya alkohol merupakan fermentasi karbohidrat oleh Saccharomyces jadi asam laktan oleh streptococcus dan lactobacillus kalau alkohol itu Zygomonas Saccharomyces asam propionate itu propionibacterium inilah bakteri-bakteri untuk respirasi anaerob asam butirat astridium oke nomor 19 ini kita hitung IMT tinggi badan 170 cm itu sama dengan 1,7 meter BB 100 kg jadi rumus IMT menurut DepthCast 2002-2004 itu sama dengan BB per kuadrat dari TB dalam meter jadi BB kita 100 per 1,7 kuadrat atau 100 per 2,89 jadi hasilnya 34,6 nomor 20 vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A lemak hafalkan saja AD ini yang bersifat hidropop penyerapan tergantung lemak pengangkutan lipoprotein binding protein ya inilah AD kalau larut air itu vitamin B dan C 21 vitamin A terdapat dalam bentuk retinol retinoid bisa retinol retinol dehid atau asam retinoat ini pada hewan kalau pada tumbuhan ini perkursornya ada karatenoid alpha, beta, gamma karotene kriptosantin lalu dalam makanan ada jumlah ekivalen retinol oke ini editrosit berlebihan itu pada penyakit yang namanya polisitemia alhemurid itu perdaraan justru turun leukemi biasanya hanya leukositnya yang meningkat bukan eritrosit hemolisis biasanya bilirubin yang meningkat talasem itu anemia hemolitik bukan anemia mikrosit hipokromikrositer justru kurang eritrosit nomor 23 yang ditanyanya adalah dipertahankan oleh apa hipotermi panas pada bayi yang memasukkan panas tubuh lebih besar daripada orang dewasa itu oleh adipus coklat jadi selain adipus coklat itu ada juga lemak putih nah coklat ini adalah termogenesis jumlah sedikit pada area tertentu banyak pada bayi dari dingin kalau lemak putih itu fungsinya sumber energi 95% volume cell triglycerid cair tidak stabil lokasinya di jaringan bawah kulit longgap visceral dan intramuskuler bawah otot oke 24 yang ditanya adalah uji indikan urin negatif tidak terbentuk warna biru indigo berarti tidak mengonsumsi asam amino triptophan ini triptophan ini membentuk indol dan skatol indol dan skatol diserap usus selanjutnya dalam hati dioksidasi menjadi indoksil indikan dalam urin berasal dari pembusukan asam amino triptophan dalam usus oke nomor 25 agar kolin asetilase dapat mengkatalis pembentukan asetil kolin dibutuhkan mineral magnesium dan natrium sebagai koenzim oke sistem dapat utama dalam tubuh ginjal asam amino terkait pada kasus kulit yaitu tirosin yaitu albino enzim transaminase asam amino penting untuk nilai kerusakan hati adalah aspartan amino transperase AST AST itu sama dengan S-G-U-T lalu ada alanine transperase ALT itu S-G-P-T oke ini ya reaksinya jadi ALT dari alfa ketoglut sama-sama dari alfa ketoglut tahrat sebenarnya tapi beda enzimnya bisa juga saya nonton hati jantung juga secara klinik untuk ukur oke nomor 29 ini ditanya enzim apa yang ditanya pada otot jantung rangka dan otak enzim itu dibentuk dalam protoplasma sel beraktifitas di sel tempat sintesisnya atau endoenzim bisa juga di luar tuh exoenzim jadi ini termasuk kreatinin phosphokinase atau CK jadi dia bisa di otak otot rangka dan juga jantung ini CPK IMB levelnya meningkat pada 3-6 jam serangan infek jantung puncaknya 12-24 jam oke tidak ada kerusakan 12-48 jam oke kalau nomor 30 ini lipoprotein berfungsi sebagai keri lipid di dalam darah mengangkut kolesterol darah dari hati ke seluruh tubuh adalah LDL konsumsi makanan dan hormon sangat berpengaruh pada kadar kolesterol di dalam darah yang meningkatkan kolesterol adalah androgen pada laki-laki ya aktivitas insulin dalam metabolisme lipid berlawanan dengan tiroksin insulin berlawanan pada tiroksin karena insulin meningkatkan metabolisme lipid sedangkan tiroksin meningkatkan mobilisasi lipid oke nomor 33 tubuh manusia lebih mengutamakan ketersediaan glukosa darah untuk kelangsungan suplai energi pada setiap sel sumber utama secara berurutan adalah makanan glukogenolisis di hati dan glukoneogenesis di hati ya oke 34 ini pada kasus kelaparan kebutuhan glukosa darah pada kasus adalah kelaparan glukogen terlama berfungsinya tapi berfungsi berfungsi apa ini tidak jelas jadi yang lebih tepat glutamin jadi glutamate bertransformasi ya oke 35 tubuh tidak mendapat suplai nutrisi dari luar selama beberapa jam dalam beberapa hari tubuh akan mengaktifkan sistem pergantian mekanisme metabolisme dalam upaya mempertahankan ketersediaan sumber energi sel di seseorang berpuasa 12-18 jam metabolisme mencapai pasap pengikatan glukogenosis beberapa hormon di dalam tubuh manusia mempengaruhi sensasi rasa lapar dan kenyang hormon memacu peningkatan napsu makan terutama pada perempuan menjelang menstruasi adalah estrogen jadi menurut beberapa literatur turunnya estrogen pada premenstruasi menyebabkan rasa lapar estrogen menyebabkan sifat seperti leptin atau inhibitor rasa lapar pada saat adiposa yang apabila keadaannya rendah maka menyebabkan napsu makan meningkat nomor 37 ini hormon berfungsi memacu suatu organ agar bekerja sesuai dengan ini erat penuh tubuh sesuai dengan tahapan mekanisme bekerja hormon khususnya hormon non-steroid hormon dikenal dengan istilah first messenger jadi pada non-steroid hormon itu berinteraksi dengan reseptor pada sel membran mengaktifasi second messenger system jadi second messenger diaktifkan sementara non-steroid hormon tadi adalah first messenger 38 ini ditanya masing-masing hormon mempunyai lokasi reseptor yang spesifik reseptor untuk insulin termasuk kategori reseptor outer membrane jadi ada yang reseptor lokasinya di sitosol atau inti itu lipophilic ligand enter cell often activate gene cell response kalau cell membrane itu lipophilic ligand can enter cell outer surface receptor fast response gambarannya reseptor di sitosol reseptor di nukleus lipophilic sinus molecules diffuse berdifusi yang peta sama peta yang bulet sama bulet kalau lipophobic ini filic ini phobic phobic artinya itu takut takut jadi cuma di luar doang binds to reseptor on surface of cell membrane ini insulin jenis reseptor yang ada pada sitosol atau membran sel untuk insulin hormon tersebut melekat di permukaan luar membran itu pada sub unit alpha dan beta 39 tempat ikatan reseptor hormon dapat juga berikatan dengan molekul tertentu molekul yang menimbulkan efek biologi seperti hormon normal disebut adalah molekul agonis ya ini sinyal kimia misalnya asetilkolin mengaktifasi reseptor efek menghasilkan efek agonis kalau antagonis itu menurunkan kebalikan dari agonis lalu ada aktifasi yang disebut juga second messenger untuk mekanisme transduksi molekul pada aktifasi yang agonis tadi 40 pengambat oksidasi succinat menjadi fumarat adalah malonat ini malonat bersaing pada asam succinat substrat dan bergabung pada bagian aktif protein enzim dehydrogenase ini contoh pengambat bersaing atau kompetitif hukum termodinamika pertama itu konservasi energi kalau gastrofi ini sistem terisolasi terisolasi menaikkan suhu maksimum ini hukum awal beda dengan hukum pertama hukum awal itu hukum ke-0 kalau yang pertama ini energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan hanya bisa berubah bentuk saja 42 ini proses glukoneogenesis dari glukosa 6-phosphat menjadi glukosa diperlukan enzim glukosa 6-phosphatase ini enzim yang berkerja glukosa 6-phosphatase di hepar dan ginjal serta usus sementara glukoneogenesis ini enzim yang merubah pirufat menjadi phosphoenolpirufat yaitu pirufat karboxylase dan VCK ini dikonversi menjadi oxaloacetat ini contoh molekul yang penting biotin yang terikat pada tempat aktif dari lisin aloaceticoan ini aloesteric antifatornya VCK ini oxaloacetat dan VEP tadi zat dalam putaran siklus krep yang precursor heme itu adalah substrional koal ini dan glisin sampai penyakitnya kelihatan porfiria bila produk heme sudah cukup maka heme dapat menjadi feedback inhibition untuk enzim ferroketalase atau juga heme sintetase negatif feedback air 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 bisa dilihat sebagai cairan karena molekul H2O berikatan satu dengan yang lain dengan ikatan hidrogen jadi merupakan molekul polar kovalen dan titik didihnya berhubungan dengan berat molekul fungsi lipid untuk pelembab kulit itu adalah kolesterol teori lock and key enzim substrat terbentuk apabila apoenzim dan vitamin substrat lock and key teori dari Fisher apoenzim tidak cocok dengan substrat adanya koenzim cocok aktif ini substrat holoenzim holoenzim aktif jadi dia harus sama bentuknya apoenzim contohnya ini bagian inaktif selain peningkatan asok urat darah adanya peningkatan spesies oksigen reaktif ROS adalah H2O2 ini senyawa dengan atom oksigen yang berlebih jadi organik gogus fungsional atau oksigen bermuatan elektron lebih ROS adanya alkalisasi nanti pada mitokondria dan sitoplasma menstabilkan radikal semiquinon yang merupakan benda-benda keton adalah acetoacetat aceton dan beta hidroxibutirat ya ini ketogenesis astetil koa itu diturunkan dari asam lemak yang masuk ke siklus citrat lalu akan ada ekstra acet koa yang dikonversi menjadi keton badis ini yang kaitannya ke korelasi klinis KAD ketok asidosis diabetik lalu kelebihan hasil ketabolisme pirimidin relatif tidak menimbulkan gangguan kesehatan karena ketabolisme pirimidin mudah diekskresikan ke urin tiamin piroposfat adalah koenzim yang membantu kerja enzim pada transketolase dan piropat dihidrogenase ini tiamin B1 peran pada metabolisme karboidrat piropat dihidrogenase dan transketolase ini fungsinya pada sarap untuk fosforilasi saat alkalosis metabolik kompensasi sistem penapasan adalah hipoventilasi nah jadi dia pancreatitis overdose alkali ini alkalosis metabolik jalurnya kupentilasi sehingga meningkatnya pcu2 untuk menormalkan kembali pH oke mukopolisakarida penghasil antikoagulan yang penting adalah heparin ya ini mencegah clotting intrafaskuler dari darah pseudohiponatremi adalah kondisi cairan tubuh yang isotonik hiponatremi enzim khas atau spesifik karena hanya cocok untuk substrat dengan susunan yang sama ini contohnya skemanya intermediate siklus krep menghasilkan zat baru oksaloacetat dan asam amino ini banyak citrat citrat alpha ketoglutarat susunan koal asam oksaloacetat citrat itu fatty acid sintesis asam lomak alpha ketoglutarat asam amino susunan koal porfirin oksaloacetat itu asam amino protein saltara putih yang bertanggung jawab untuk antibody adalah lymphosib B untuk matchingkan antigen antibody penyakit X-link akibat tidak adanya pada ini normal badan kuning tidak ada enzim g6-linked glukosa glukosa 6-phosphat trukin kasus yang sudah lama tidak mengonsumsi air susu dan bentuk turun lainnya ada diari yaitu intoleransi laktosa fungsional lipid berfungsi multifungsi praksi lipid untuk lembab kulit adalah untuk mengambat proses penuaan kolesterol ini kulit kolesterol insulin second messenger adalah protein kinase protein kinase activity insulin bisa juga gerak hormone prolactin eritropotin molekul zat yang tidak dapat difiltrasi ginjal karena ukuran besar adalah protein maple syrup syndrome itu gangguan metabolisme asam amino arginin asam amino keluar masuk pintu siklus krep melalui oxaloacetat dan alpha ketoglutarat perbandingan bikarbonat dan asam karbonat adalah 20 berbanding 1 pada pH 7,4 20 berbanding 1 20 bicarbonat asam karbonat 1 inilah untuk buffer di paru sampai ke ginjal nanti kita selalu isi yang sikat empat dihasilkan oleh hati organ penting pada sistem lymphatic adalah hati dan limfa nah ini dikasih total kolesterol 285 LDL 350 jadi berapa nih HDL jadi ada rumus total kolesterol jadi total kolesterol ini kurang LDL tambah triglycerid bagi 5 285 dikurang 350 tambah titik tidak tahu triglycerid ini saja 285 kurang 70 5 3 2 1 5 anggaplah ya itu kalau normal itu triglycerid normal misalnya 180 80 ya ini 35 ya anggaplah 900 ya oke saya lapusan ada inclusion pada thalassemia alpha ini ini ya keywordnya inclusion bad ya ya enzim untuk penurunan berat badan itu adalah estrogian ya kalau untuk menaikkan berat badan adalah leptin ya prostaglandin thrombocin dan leukotrin itu adalah golongan lipid eicosanoid enzim pada lambang adalah renin hubungan strong iron difference dengan pH seimbangan asam basah obat kanker enzim digunakan sebagai target 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 obat pada skema glicolisis metabolisme pirifat berakhir menjadi alanin pada reaktan asparagin ya ini asparagin hormon glukogenik dan ketogenik adalah alat glukogenik yaitu alanin asparagin aspartat ya treonin prolefustidin otogenik itu leucin gluko membentuk glukosa ini bentuk badan keton ini terima kasih Terima kasih.